Haleluya, salam damai sejahtera bagi saudara seiman sekalian Sangat rindu sekali kepada kalian semua Pada malam hari ini sekali lagi saya datang ke gereja sunter Sangat suka cita sekali bisa bertemu satu seiman sekalian Saya sungguh sangat paham sekali bahwa ini merupakan kasih karan yang Tuhan berikan secara mendalam kepada saya Sejak saya pensiun jadi jarang sekali ditugaskan pergi keluar negeri Terakhir kali ditugaskan waktu gereja sunter 100 tahun Terakhir kali ditugaskan waktu gereja sunter 100 tahun Setelah pandemi berakhir dalam hati saya terus berpikir Saya ingin sekali lagi pergi keluar negeri untuk berkunjung kepada saudara saudari Di dalam hati saya pertama kali terbersih adalah gereja sati indonesia Sebab gereja sati indonesia Saudara seiman sekalian jemaat semuanya ada di dalam hati saya Jadi setiap hari di dalam doa saya saya selalu teringat saudari seiman sekalian Sebab gereja sati indonesia Sebab gereja sati indonesia Sebab gereja sati indonesia Sebab gereja sati indonesia Jadi pertama kali sekali yaitu waktu majelis internasional mengutus saya pergi jadi pada awal pertama kali itulah saya mulai memperhatikan Gerejus Jati Indonesia bagi Gerejus Jati Indonesia saya dengan sekuat tenaga dengan pimpinan Tuhan saya akan membantu untuk memimpin di dalam pelayanan saya saya sungguh sepenuh hati bersyukur setiap tahun melihat saudara-saudara dan jemaat Gerejus terus berkembang pertama kali saya datang Gerejus Jati di Indonesia hanya Gerejus Jakarta juga tidak ada struktur organisasi Majelis Pusat saat itulah saya mulai berpikir bagaimana caranya untuk membuat Gerejus Jati Indonesia berkembang waktu itu lah bersama dengan Almarhum Diyakon Yusuf untuk berpikir bagaimana membuat Indonesia berkembang dan lalu mulai membangun atau mengubah suatu struktur organisasi jadi mulailah kita membentuk struktur organisasi ini adalah saran saya yaitu pertama kali harus membangun yang namanya struktur organisasi lalu bagaimana melatih para pekerja kudus sehingga sumber daya manusia semakin lama semakin banyak bersyukur pada Tuhan mulai lambat laun mulai bertambah lah cabang-cabang gereja kalau tidak waktu itu tidak ada yang namanya Gereja Jati Sunter bersyukur pada Tuhan dan juga melatih beberapa pendeta pendeta dan juga melatih pemuda pemuda ini sangat penting berkembang pada Tuhan Penatua Mishai Liao adalah angkatan pertama dari STT waktu itu ada 23 orang yang ikut KTR lalu sampai tahun ketiga sisanya tinggal 7 orang bersyukur pada Tuhan sejak ada KTR kursus teologi singkat itu lalu terbentuklah STT ini adalah kasihkarnya Tuhan Tuhan ingin membuat Gereja Jati mulai baju berkembang jadi sebelumnya harus membentuk para pekerja kudus dan bersyukur pada Tuhan waktu itu lah ada Penatua Mishai L ini adalah kasihkarnya Tuhan Tuhan Yesus Kristus memberikan kasihkarnya yang begitu berlimpah hari ini saya akan berbagi tentang kasihkarnya dan iman kita sebelumnya akan membuka Alkitab ini ada hubungannya dengan iman ini ada hubungannya dengan iman kita berada di dalam Nah第四节就告诉我们 Ayat 4 memberitahukan Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya oleh kasih Oleh karena kasihnya yang besar Di sini dia katakan dengan rahmat kasihnya yang besar Dengan kasihnya yang begitu besar kepada kita Setelah kita telah menghidupkan kami bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-salahan kita Tapi kita hidup bersama-sama dengan Kristus Hidup bersama-sama dengan Kristus Yang tadinya kita adalah mati dan sekarang bersama-sama bangkit Ini yang disebut kasih karunia Tuhan Yaitu mendapatkan kehidupan yang baru Tadinya mati karena dosa Tetapi karena Kristus dia akan bangkit kembali Di sini dikatakan engkau diselamatkan karena kasih karunia Tadinya mati lalu mendapatkan kasih karunia dan hidup kembali Ini yang disebut oleh kasih karunia Tuhan Ayat 6 memberitahukan Di sini dikatakan dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita Dan bersama-sama dengan dia di sorga Ini yang disebut setelah dibaptis Setelah dibaptis lahir kembali Dan kita bersama Kristus bangkit kembali Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata Kita adalah warga sorgawi Rasul Paulus mengatakan kita tidak termasuk orang-orang dunia Kita adalah warga sorgawi Yang itu warga milik kepunyaan Allah Ini adalah kasih karunia Tuhan Yang itu adalah kasih karunia Tuhan Yang itu warga milik kepunyaan Allah Tadinya kita mati di dalam dosa Tapi kita dibangkitkan kembali menjadi warga sorgawi Ini yang disebut kasih karunia Tuhan Nah di 7节告诉我们 Ayat 7 memberitahukan Ayat 7 mengatakan Mengapa kasih karunia yang begitu besar berlimpah Diberikan kepada kita Mengapa kita mendapatkan kasih karunia yang begitu Langkah sekali Berharga sekali Diberikan kepada kita Ayat 7 mengatakan Yaitu kasih karunia yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita Dalam Kristus Yesus Yaitu memberikan Menunjukkan kepada orang-orang Bersyukur pada Tuhan Ini lah kasih karunia Tuhan Tuhan ingin memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah Apakah yang dimaksud kasih karunia yang melimpah-limpah Kasih karunia Tuhan itu tak terbatas Maksudnya adalah tidak terbatas itu seperti di dunia ini tak terbatas ke segala penjuru Kasih karunia Tuhan itu tidak dapat diukur Seperti kasihnya begitu panjang, lebar, dan dalam Hari ini kasih karunia Tuhan yang begitu besar melimpah kepada kita Hari ini kita akan menunjukkan kepada orang-orang dunia kasih Tuhan yang begitu besar Hari ini kita mau mendirikan gereja Yaitu demi menunjukkan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah itu Harus bersaksi akan kasih karunia Tuhan Sebab kasih karunia Tuhan itu berada dalam diri kita masing-masing Kita ada tugas tanggung jawab ini Kita tidak boleh lupa Karena telah mendapatkan kasih karunia yang begitu besar Di dalam diri kita, kita tunjukkan keluar Ayat 8 memberitahukan Sebab karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman Itu karena iman Hari ini kita mendapatkan kasih karunia seperti ini Itu dikarenakan iman kita Tuhan mengasih umat manusia Dan Tuhan mengasih umat manusia Dia tidak rela manusia jatuh ke alam maut Tuhan ingin kita semua umat manusia Bisa bangkit kembali Meninggalkan dosa Bahkan mengutus anak yang tunggal Untuk datang ke dunia Menyelamatkan manusia Ini adalah kasih karunia yang terbesar bagi seluruh umat dunia Agar orang-orang semuanya bisa terlepas dari maut dan dapatkan keselamatan Ini adalah topik dari Injil Kita hari ini ingin mengabarkan Injil itu Agar orang-orang mengenal kasih karunia yang besar Sehingga mendapatkan kasih karunia yang begitu berharga Inilah dari Tuhan Karena iman lah kita mendapatkan kasih karunia ini Kasih karunia yang berharga ini kita dapatkan karena iman Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Bukan karena perilaku kita Dengan demikian kalau begitu orang-orang akan bertinggi hati Hari ini kita diselamatkan Mendapatkan kasih karunia berlimpah Karena iman kerohanian kita Kasih karunia ini diberikan secara cuma-cuma Begitu kita membahas kasih karunia Kita harus paham bahwa itu adalah didapatkan secara cuma-cuma Paulus mengatakan bila engkau bekerja mendapatkan upah itu tidak termasuk kasih karunia Yang tidak bekerja tetapi dapatkan upah itu disebut kasih karunia Kita apapun tidak kita lakukan Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Percaya kepada atas belas kasih Tuhan Dan juga percaya bahwa kasih Tuhan yang begitu dalam Tuhan mengasih umat manusia Bahkan memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus kepada kita Saya percaya Saya menerima Percaya artinya menerima kasih Tuhan Dengan demikian kasih karunia yang terbesar inilah kita terima Kita lepas dari maut bahkan mendapatkan keselamatan Kehidup kekal Ini yang hal pertama Kasih karunia yang pertama Yaitu berhubungan dengan keselamatan jiwa kita Setiap orang juga sama Hari ini kita semua memiliki iman yang sama Karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Kita percaya bertobat dan memberikan diri dibaptis dan diselamatkan Karena iman inilah kita memegang iman kita dibaptis dan dapatkan keselamatan Setiap orang sama Ini adalah hubungan kasih karunia dengan iman Karena kasih karunia ini kita dapatkan dari iman Kalau karena iman kita lalu kita kehilangan iman kita Dengan demikian kasih karunia juga lenyap Oleh sebab itu Alkitab memberitahukan Setiap orang sama Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. maka Tuhan tidak berkenan kepada kita lalu bagaimana ayat 39 tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup inilah iman kita bagaimana supaya kita tidak meninggalkannya karena kita mengundurkan atau kehilangan iman kita menghadapi suatu masalah jangan tinggalkanlah Tuhan Yesus terkadang saya mendengar seorang saudara sekarang dia sudah tidak datang ke gereja atau karena dia sudah tidak percaya lagi hati saya sangat sedih karena dia telah kehilangan iman lalu harus bagaimana asal iman ini dia tidak kehilangan sama sekali pasti ada harapan kalau dia sudah kehilangan semua iman dia Tuhan Yesus juga tidak bisa berbuat apa-apa jadi inilah yang sangat saya khawatirkan saudara-saudari apapun yang saudara-saudari hadapi iman kurangin kita yang awal mula harus kita pegang sampai akhir pegang sampai akhir sampai Tuhan Yesus datang lagi puji Tuhan orang benar diselamatkan karena iman ini adalah kasihkarnya keselamatan ada hubungannya dengan iman yang kedua 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 Hai masalah Yesus dia berseru Yesus dari Nasaret keturunan Daud kasihanilah aku pada awalnya Tuhan Yesus tidak memperhatikan mereka lalu murid-murid berkata janganlah berisik tapi orang itu semakin berteriak lalu Tuhan Yesus mulai berdiri lalu Tuhan Yesus menyuruh murid mengatakan bawalah orang itu lalu murid berkata Tuhan memanggilmu dia meninggalkan bebannya lalu dia berdiri dan datang ke Tuhan Tuhan Yesus bertanya kepadanya apakah yang ingin kau engkau ingin aku perbuat Tuhan Yesus datang dia membawa kasih karnia demi untuk diberikan kepada kita jadi kebutuhan hari ini itu setiap orang berbeda tapi keselamatan setiap orang sama tapi kasih karnia untuk diri kita hari ini itu setiap orang berbeda lalu Tuhan Yesus bertanya apakah yang ingin kau perbuat untuk dari aku lalu apakah yang ingin aku perbuat untukmu lalu dia berkata ya Tuhan aku ingin melihat karena dia butuh sekali melihat Tuhan Yesus berkata apakah kau percaya bahwa kamu bisa melihat lalu dia menjawab ya Tuhan aku percaya sesuai dengan imanmu kuberikan akhirnya matanya celik dia bersuka cita dan meloncat dia mengikut Yesus ini adalah kasih karnia yang diberikan secara cuma-cuma ketika dia percaya maka dia mendapatkan ini yang disebut kasih karnia pada hari ini setiap orang itu tidak sama atau tidak berhubungan dengan keselamatan kita lihat Setiap orang kepada Tuhan dia akan mendapatkan ya oh dan dia akan mendapatkan ya ini adalah karnia yang dia mendapatkan dari iman itu ada hubungan dengan keselamatan Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Lalu buat saya seperti ini, lalu baru saya berikan Manusia bisa begitu, tapi Tuhan Yesus tidak Sebab yang dia berikan itulah kasih karnia Bukan upah, tapi kasih karnia Diberikan secara cuma-cuma Tapi kita harus percaya Kalau dengan iman, kita memohon pasti menerima Ini adalah hubungan kasih karnia dengan iman Bersyukur pada Tuhan, saya percaya Tuhan 50-60 tahunan Setelah 50 tahunan percaya Tuhan, saya mulai merasakan Kasih karnia keselamatan yang akan datang Kita perlu saya khawatirkan lagi Asal saya tidak meninggalkan Tuhan Yesus Kasih karnia ini sudah terjamin Yaitu roh kudus yang menjamin Karena percaya kita mendapatkan roh kudus dan itulah jaminan Karena dengan iman roh kudus itu kita akan masuk ke sorgah dengan bukti dan metrai Dan roh kudus berserta dengan saya Saya ada percaya, ada bukti dalam diri saya Dengan demikian terhadap keselamatan, saya ada pegangan Saya tidak khawatir lagi Tapi kebutuhan sehari-hari saya Dalam pekerjaan saya Harus terus menerus, saya mohon Harus melalui doa, saya memohon Dengan demikian saya akan menerima kasih karnia dari Tuhan Dengan demikian baru cukup kita pakai Jadi dalam kehidupan saya tidak ada kekurangan sama sekali Apakah kita dalam pekerjaan kita ada kekurangan Bersyukur pada Tuhan Ini adalah betul Tadi penatua misalnya berkata saya memiliki tiga orang putri Dari manakah tiga orang putri ini? Ini dari doa saya Waktu itu Tuhan mengharuniakan saya putri pertama Waktu itu saya di STT Waktu itu saya setelah menikah dua tahun lalu ke STT Waktu itu belum punya anak Tidak punya anak Rasanya itu kekurangan saya Tapi Tuhan memanggil saya Lalu saya berkata Tuhan aku bersedia Saya berkata saya ingin fokus mengikuti kau dengan demikian saya mohon pada Tuhan agar saya tidak menyesal tolong berikan saya kepada saya putra atau putri sehingga istri saya ada teman di rumah dengan demikian saya tidak ada perasaan bersalah saya hanya memohon itu saja sampai satu tahun dua tahun pada saat dua tahun itu pada waktu saya berdoa Tuhan Yesus berkata jangan khawatir janganlah khawatir lagi saya akan berikan kepadamu lalu waktu itu saya percaya dengan demikian roh kuduslah menggerakkan saya waktu saya pulang saya berkata kepada istri Tuhan sudah berjanji waktu saya lulus STT maka akan lahirlah anak betul waktu saya lulus satu minggu kemudian putri pertama saya lahir ini janji Tuhan asal kita percaya kita berdoa Tuhan berikan jadi saya ada anak pertama saya tidak merasa bersalah hati lagi dan dengan demikian saya dengan fokus dengan sepenuh hati melayani Tuhan setelah enam tahun rentang enam tahun tidak ada istri saya tidak mengandung lagi tapi kalau ada tambah satu lagi pasti lebih baik kalau begitu berdoa lagi kalau mau menambah anak lagi kita berdoa lagi lalu berpikir istri bahwa nambah satu anak lagi semoga dapat putra jadi sepasang bukanlah lebih baik tapi dia hanya berpikir dalam hatinya tidak memberitahukan pada saya tapi saya berdoa tidak berkata demikian saya hanya memohon anak pada Tuhan mohonlah berikan satu lagi jadi saya hanya berpikir ini bukan doban tapi agar ada teman lagi bersyukur pada Tuhan setelah saya berdoa eh ada lagi 6 tahun lagi rentangnya yaitu berarti lahir lah putri kedua bersyukur pada Tuhan jadi kasihkan kepada Tuhan itu benar 所以说我们 用信心很重要 yaitu harus dengan iman itu sangat penting kasihkan kepada Tuhan diberikan secara cuma cuma bukan karena perilaku tingkah laku kita perbuatan kita bukan karena lihat orang tapi ini semua yang Tuhan berikan jadi karena ini kasihkannya kita tidak perlu membesar-besarkan hati kita kita hanya terus menerus bersyukur ini yang disebut iman iman itu kita mengucap syukur dan menerima memohon 所以保罗教授我们 Rasul Paulus memberitaukan oh 应当 yu wu qa li janganlah kita khawatir keselamatan yang akan datang sekarang kebutuhan kita pada hari ini semuanya itu atas dasar iman dengan demikian kita akan menerima kasihkannya Tuhan yang merlimpah-limpah dengan kasihkannya ini kita tunjukkan dengan demikian lebih banyak orang lain lagi yang mengenalnya sama seperti kita orang-orang dunia di luar sana mendapatkan kasihkannya yang sama seperti kita dapatkan dengan demikian kita memuliakan nama Tuhan sharing saya sampai disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati